Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli alaih sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad Selamat pagi dan apa kabar sahabat radio ke dimanapun anda berada Kami doakan kabar anda semuanya di kesempatan pagi hari ini dalam keadaan baik dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan dan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rummalalamin Alhamdulillah sahabatku senang rasanya saya Irfan Maulana dapat kembali bersuah di ruang dengar anda semuanya kali ini dalam program ekonomi syariah sebuah program yang mengajak anda untuk selalu bermuamalah dan di kesempatan pagi hari ini sahabatku di hari kamis 11 Robiul akhir 1445 hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 26 Oktober 2023 Masehi Alhamdulillah kita dapat kembali berkesempatan untuk menambah ilmu yang diharapkan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya amin amin bagi anda yang berada di luar jangkauan audio frekuensi kami atau tidak bisa mendengarkan suara radio ku dengan jelas melalui audio frekuensi anda bisa mendengarkan acara ekonomi syariah ini melalui audio streaming di www.radioku.com www.radioku.com atau anda juga bisa menyaksikan langsung melalui live streaming di facebook radio ku Cirebon dan informasi untuk anda sahabatku ya nanti di sesi terakhir ada sesi tanya jawab anda bisa mengirimkan pertanyaan anda bisa melalui layanan whatsapp di 081-321-461-079 atau untuk anda yang ingin bertanya langsung melalui layanan telepon anda bisa bertanya melalui nomor 085-284-700-147 dan baik sahabatku seperti biasa ya kita akan kembali belajar bersama Al-Ustid Muhammad Syekhu di kesempatan ekonomi syariah pagi ini Alhamdulillah sudah hadir bersama Irfan kita sahabat beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kebarannya Ustid? Alhamdulillah sehatkan Irfan Alhamdulillahirrahmanirrahim baik Ustid di kesempatan ekonomi syariah pagi ini ada tema atau materi apa Ustid yang akan disampaikan? InsyaAllah kita akan melanjutkan tentang warisan ya baik Tepuk dulu Ustid untuk langsung menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Mawlana Muhammad Ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa unsurna wa la takhlulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa asirna wa la tusir alayna innaka ala kulli syai'in qadir Amin ya Rabb ala alamin Yang kami muliakan kur kita semua biaya Semoga Allah menjaga beliau Berikan kemudahan beliau Umur panjang dalam badan sehat walafiat Dan semoga beliau diberikan taufik Sehingga beliau Mendapatkan taufik Sehingga beliau diberikan kemudahan Di dalam langkah-langkah beliau Terutama adalah di dalam langkah beliau Memimpin kita semua Memimpin umat Islam Untuk semakin dekat kepada Allah Dan cinta kepada Rasulullah Amin Kang Irfan dan juga para orang tua kami Para pendengar aduku dimanapun ada Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Pagi ini kita akan Memulai hari ini dengan Muroja'ah Tentang fikih muamalat Atau ekonomi syariat Yang mana pada kesempatan kali ini Kita telah sampai pada Bapak Warisan Insya Allah semoga dengan kesempatan ini Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dan kita bisa istiqamah Bisa mengamalkannya Dan semoga ini menjadi sebab kita Kelak meninggal dalam keadaan Husnul khatimah Amin Ya Rabbil Alamin Kang Irfan dan juga para orang tua kami Dimana Anda berada Salawat dan salam Kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Salallahu alaihi wassalam Kepada keluarga beliau Kepada sahabat beliau Kepada tabi'in Tabi'it tabi'in ila yaumid din Sampai hari akhir kelak Dan Semoga kita semua Termasuk yang berhak Mendapatkan syafaat di dunia Dan di akhirat Amin Baik yang Irfan dan juga para pendengar Radio Dimana pun Anda berada Bersama-sama Kita mulai Merojah kita Dengan membatakan Salah Al-Fatihah Untuk guru-guru kita semua Yang telah melalui kita Orang tua kita Dan juga untuk Untuk penulis kitab Liakut Nafis Allah Habib Ahmad bin Umar Al-Syatiri Wa usulihi Wa usulihi Wa furuhihim Wa dahilku Alaihim ajmain Al-Fatihah Amin Semoga dengan bacaan Al-Fatihah Tadi Acara kita Mendapatkan keberkahan Dan kemudahan Dan Menjadikan sebab Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Amin Ya Rabbul Al-Amin Kekirifan dan juga para pendengar Radio Dimanapun Anda berada Pada kesempatan yang lalu Kitalah membaca Tentang Apa itu warisan Faro'id Kemudian juga Yang dimasuk dengan Al-Irth Dan Rukun-Rukunnya Termasuk juga Asbabul Irfi Sebab-sebab Seseorang mendapatkan Warisan Yang sudah kita bahas juga Yang pada kesempatan itu Kita membahas bahwa Sebab-sebab Orang mendapatkan warisan itu Ada empat Yang pertama adalah Karena kerabat Kerabat itu ya Ke atas ya Ayah, ibu, kakek, nenek Ke atas ya Termasuk juga Pada suatu Apa namanya Keadaan tertentu Termasuk paman Termasuk Juga bibi Tapi dari ayah ya Kemudian Yang di bawah kita Ke bawah Kerabat kita ya Anak Cucu Dan seterusnya Ke bawah Kemudian Kesamping itu ya Ada sodara Sodara sekandung Sodara seayah Sodara seibu Baik lagi-lagi Ataupun Perempuan Kemudian Anaknya sodara juga Kesamping Semuanya Nah Pertama itu adalah Kerabat Jadi kalau Seorang ada hubungan kerabat Itu Termasuk ahli waris Hanya saja Ada aturan-aturannya Jadi tidak Semua kerabat Dapat semua itu Enggak Jadi ada aturan-aturannya Perhitungannya adalah Yang terdekat Kemudian Setelahnya Jadi Kalau Digambarkan itu Ya seperti Ring pertama Ring kedua Sehingga Yang ring pertama itu Selama mereka masih ada Ring kedua Tidak dapat Gitu Kemudian Begitu pula Untuk ring ketiga Kalau ring kedua Masih ada Ring ketiga Tidak dapat Dan Gaedanya Gampang saja Semua yang Sampai kepada Mayit Atau terhubung Kepada mayit Melalui perantara Maka Dia akan Terhalang oleh Perantara tersebut Selama perantaranya Masih ada Ada pun yang Terhubung dengan mayit Tanpa Tanpa Perantara Itu tidak pernah Terhalang oleh Siapapun Karena Apa namanya Karena memang Mereka Karena memang mereka Terhubung langsung Dengan mayit Tanpa Tanpa Adanya perantara Ya contoh yang terhubung Langsung dengan mayit Adalah Contohnya Ayah Ibu Itu Terhubung langsung Kalau ada anak Meninggal Ayahnya itu Dapat warisan Tidak pernah Mahjub Tidak pernah Terhalang oleh Siapapun Termasuk yang Terhubung dengan mayit Langsung itu Anak Anak ini terhubung Langsung Karena Tidak ada perantaranya Ya orang tua Sama anak Ya langsung Jadi kalau Orang tua meninggal Ya anak Berhak warisan Tadi kebalikannya Ya anak meninggal Orang tua warisan Dapat warisan Anak meninggal juga Orang tua meninggal Anak juga Dapat warisan Kemudian Apa namanya Termasuk Di Apa namanya Di dalamnya Yang terhubung langsung Dengan mayit Itu nanti Ada sebab kedua Yaitu nikah Karena Pernikahan Karena pernikahan Maka Suami Atau istri Itu akan Mendapatkan warisan Dan tidak pernah Mahjub ya Tidak pernah terhalang Kecuali karena nanti Ada sebab-sebab Yang menghalanginya ya Jadi Misalkan ada Istri meninggal Maka suaminya Dapat warisan Ada suami meninggal Maka istrinya Dapat Dapat warisan Dapat bagian Dari harta peninggalan Setelah kemarin Dilakukan Apa namanya Prioritas ya Di dalam Harta peninggalan itu Baik Pertama itu kerabat Tadi sudah ya Contoh untuk Kerabat Yang Sambung dengan mayit Melalui perantara Contohnya adalah Kakek Kakek itu kan Sambung dengan mayit Perantaranya adalah Orang tua ya Ayah Jadi Anak meninggal Maka Ayahnya dapat warisan Tapi ayahnya tidak ada Adanya kakek Maka kakek dapat warisan Nah Kalau ayahnya masih ada Kakeknya juga ada Kakeknya tidak dapat Karena ada Ayahnya Seperti itu Jadi ayahnya itu Apa namanya Menghalangi Kakek Ya karena Disitu Ada Apa namanya Ada perantaranya gitu ya Begitu juga Nenek Nenek itu juga sama Kondisinya dengan Dengan Tadi kakek gitu ya Ada Ada perantaranya Kemudian Contoh lagi yang dengan Perantara itu adalah Cucu Cucu itu nyambung dengan Mayit itu melalui Anak ya Jadi misalkan Ada seorang namanya A punya anak B Nah B ini punya anak lagi C C ini kan cucunya A ya Nah C sampai kepada A itu kan Terhubung oleh B Sebagai anaknya Si A Nah Kalau Misalkan A ini meninggal Maka B Itu dapat warisan Dan C terhalang Karena B nya masih ada Tapi kalau B nya udah meninggal Maka Yang C dapat warisan Nah ini Apa namanya Kerabatan ini Berlaku Yang setara gitu ya Jadi jangan sampai Kita terfokus pada Oh ini ayah saya sudah meninggal Berlaku saya dapat warisan Sebagai cucu Dilihat dulu Kalau ayah ini Kalau si Mayit ini ternyata Anaknya banyak Maka Ya anaknya Si Mayit ini Setara dengan ayahnya dia Misalkan Si A punya anak B C D E Misalkan Nah B ini punya anak F Jadi kan cucunya itu F Nah B udah meninggal Ketika Si A ini meninggal Berlaku kan B sudah Nggak ada nih Dan nggak dapat warisan Kalau sudah meninggal duluan Apakah langsung Warisannya itu Ke si F ini Nah Ternyata C D E Itu sebagai anaknya A Itu mereka setara dengan B Sehingga Maka C D E ini akan menghalangi F tadi F Yaitu Siapa namanya Anaknya B Karena apa Anaknya B itu Dia dengan perantara B ke Apa namanya Ke A Nah Sedangkan B itu posisinya Sebagai anaknya A Nah Adakah yang setara dengan B Sehingga menghalangi F Nah ternyata ada Yaitu anaknya A itu ada C D E Itu mereka Setara Dengan Dengan B Nah Disitu Apa namanya Kondisinya adalah Atau dengan asumsi Adalah Bahwa C D E Itu nanti adalah Anak laki-laki Atau salah satunya anak laki-laki Salah satu dari C D Kalau tidak ada anak laki-laki Itu perempuan semua Maka dilihat Kalau semuanya masih hidup Perempuan semua Itu kan nanti dapatnya Dua per tiga Kalau dua per tiga Berarti cucu ini Tidak dapat Tidak dapat Bagian dari A Karena Karena Anaknya Si A ini C D E Itu masih hidup semua Sehingga dapatnya dua per tiga Kecuali kalau C D E Ini Yang C sudah meninggal Dia sudah meninggal Tinggal E E ini perempuan Misalkan Hingga dia dapat setengah Maka Nanti cucu ini dari B Apa namanya Misalkan B nya ini laki-laki Nah Anaknya Anaknya B ini Dilihat Kalau anaknya B ini laki-laki Maka yang tadi Di atas itu Anak perempuan semua Itu kan dapat Kalau yang tiga itu Dapat dua per tiga Kalau anaknya B ini laki-laki Maka anaknya B Dapat asobah Asobah Yaitu Sisa dari Apa yang diambil oleh Anak perempuan Tapi kalau anak perempuannya Tinggal satu Apa namanya Kalau Anaknya Anaknya B tadi Ini perempuan Maka tertutup ya Tertutup oleh CD Nah Ada pun Nanti kalau anaknya Si Apa namanya Si B ini adalah Laki-laki Atau perempuan Misalkan perempuan Tadi laki-laki sudah ya Contohnya Kalau laki-laki dapat asobah Kalau perempuan Sedangkan Anaknya A ini Tinggal E Yaitu perempuan Satu Maka perempuan satu ini dapat setengah Sehingga nanti anaknya B ini Yang perempuan tadi dapat Seper enam Takmilatan Nah ini maksudnya adalah Nah ini maksudnya adalah Bahwa kerabat itu ada tingkat-tingkatan gitu ya Jadi ada kerabat yang sangat dekat Seperti tadi anak Sama orang tua Itu kan dekat sekali ya Ada kerabat yang Karena ada Apa namanya Perantaranya Seperti tadi cucu Ada perantaranya ya Perantaranya adalah anak Kemudian contohnya yang ada perantaranya lagi adalah Saudara Saudara ini Tidak Tidak Apa namanya Sampai ke mayit Secara langsung Karena dia melalui perantara orang tua Jadi saudara itu kan Ketemu dengan mayit itu Karena orang tuanya Sama Jadi dia Nyambungnya dengan mayit itu Karena dia itu anaknya Orang tuanya mayit Jadi nyambungnya ke situ Misalkan A punya anak B dan C ya Nah B dan C ini bersaudara Kalau salah satunya meninggal Nah dilihat Ini Apa namanya Misalkan yang meninggal B ya Yang C ini Dapat warisan apa enggak Kalau ternyata masih ada A Yaitu sebagai orang tuanya B Maka si C ini Tidak dapat warisan Tertutup oleh Orang tua Oleh orang tuanya Seperti itu Jadi Intinya kerabat itu Dapat warisan Ketika tidak ada yang menghalanginya Kalau yang langsung Tidak pernah ada yang menghalangi Kalau yang tidak langsung Berarti pasti ada yang Yang menghalanginya Itu yang pertama adalah kerabat Untuk yang berikutnya adalah Mendapatkan warisan Karena sebab Pernikahan Karena sebab pernikahan Tadi kita sebutkan adalah Suami Atau Istri ya Nah insyaallah Kita akan Jelaskan setelah satu Baik Masya Allah Terima kasih Ustaz atas pembaharan materi Di sesi pertama kali ini Dan sebab itu Kita akan Jendak terlebih dahulu ya Kemudian kita akan Kembali melanjutkan Pembelajaran kita Bersama Ustaz Muhammad Syekh Untuk kandang Pastikan tetap di Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar luaskan Dari kompleks Lembaga Pangmangan Da'wah Al-Bahce Sendang Sumber Cirebon Anda masih bersama kami Sahabaku Dalam program Ekonomi Syariah Dan di sesi kali ini Kita langsung Lanjutkan Pembelajaran kita Bersama Al-Ustaz Muhammad Syekh Baik Terima kasih Terima kasih Dan juga Berapa dengan Radiku Dimanapun Anda berada Semoga Rahmat Allah Tercerah kepada kita Semua Amin Melanjutkan Tadi Apa namanya Kita Sampai Pada Sebab-sebab Warisan Yang Di antaranya Tadi pertama Kerabat Yang Kerabat itu Ada yang Langsung Sambung dengan Mahjid Ada yang Dengan Berantara Kemudian Yang Kedua Adalah Sebab Mewarisi Adalah Karena ada Pernikahan Pernikahan Yang sah Walaupun Hanya Sekedar Ijab Kobul Saja Baru Ijab Kobul Kemudian Salah Satunya Meninggal Maka Pasangannya Itu Dapat Warisan Misalkan Ada Seseorang Misalkan Di Luar negeri Di mana Yang jauh Misalkan Di negeri Mana yang jauh Pokoknya Di luar negeri Yang jauh Di Sedang Umroh Misalkan Kemudian Sudah Tahlul Sudah Selesai Nah Disana Misalkan Dia Menemukan Calon Untuk Anaknya Misalkan Kemudian Dia Nikahkan Calon tersebut Dengan anaknya Yang ada di Indonesia Anak perempuannya Yang ada di Indonesia Akhirnya Disana Ditemukan Misalkan Karena dia Apa namanya Seorang yang Alim Misalkan Dan seterusnya Disitu akhirnya Diambil menantu Setelah Sudah tahlul Sudah selesai semua Di Makasannya Dini Nikahkan Itu Antara Anaknya dia Yang ada di Indonesia Dengan Seorang Laki-laki Yang Ada di Makas Misalkan Dininggahkan Sudah Dininggahkan Akat Sah Selesai Ketika Apa namanya Misalkan Perjalanan pulang Dia Yang baru Dininggahkan Ini Meninggal dunia Ya sebabnya Apa saja Pokoknya Meninggal dunia Nah Ketika Meninggal dunia Ini Yang Dininggahkan Tadi Maka Istrinya Yang ada Di Indonesia Tadi Berhak Mendapatkan Warisan Walaupun Belum Terjadi Apa-apa Antara Keduanya Hanya Baru Diakatkan Dan Sah Maka Pasangannya Berhak Mendapatkan Warisan Seperti itu Jadi Apa namanya Salah Salah satu Sebab Mewarisi Adalah Karena Adanya Adanya Pernikahan Dan Nikah Ini Yang dimaksud Akat Akat Yang Sah Karena Banyak Ada Beberapa Kisah Cerita Yang Orang Meninggal dunia Setelah Akat Ketika Ketika Resepsi Meninggal dunia Itu Ada Beberapa Cerita Yang Memang Terjadi Demikian Bahkan Di Negara Kita Juga Ada Jadi Kejadian Orang Baru Akat Kemudian Resepsi Meninggal dunia Ya Memang Bersedih Cuman Disitu Kalau Setara Hukum Berarti Kalau Yang Meninggal Itu Punya Harta Peninggalan Maka Pasangannya Berhak Mendapatkan Warisan Baik Kalau Misalkan Seorang Laki-laki Nikahnya Lebih Dari Satu Istrinya Lebih Dari Satu Maka Semua Istri Yang Masih Sah Masih Sah Menjadi Istrinya Dapat Warisan Semua Jadi Tidak Ada Bedanya Istri Yang Pertama Kedua Ketiga Itu Sama Saja Dapat Warisan Kemudian Jumlah Warisannya Ya Tetap Hanya Seper Empat Ketika Tidak Punya Anak Yang Laki-lakinya Ini Yang Meninggal Atau Seper Delapan Ketika Yang Meninggal Ini Punya Keturunan Punya Anak Seperti Itu Baik Anak Dari Istri Yang Pertama Atau Dia Punya Anak Walaupun Nanti Anaknya Adalah Dari Istri Pertama Istri Kedua Dan Ketiga Tidak Punya Anak Kemudian Istri Pertama Panam Yang Punya Anak Itu Seperti Delapan Yang Kedua Ketiga Yang Gak Seperti Itu Ya Gak Gak Dibedakan Jadi Pokoknya Ada Jatah Kalau Orang Yang Meninggal Ini Atau Suaminya Ini Punya Anak Maka Seperti Tiga Istri Tadi Jadi Antara Ketiga Istri Ini Tidak Masing Dapat Bagian Sendiri Sendiri Jadi Misalkan Sepertelapan Sepertempat Karena Gak Punya Anak Jadi Yang Jelas Misalkan Ada Anaknya Yang Meninggal Ini Ada Anaknya Maka Istri Yang Tiga Ini Sepertelapan Dibagi Mereka Atau Kalau Misalkan Yang Meninggal Ini Gak Punya Anak Sepertempat Dibagi Tiga Orang Kalau Sepertempat Misalkan Hartanya Ada Empat Triliun Berarti Satu Triliun Dibagi Tiga Orang Kalau Sepertelapan Berarti Setengah Triliun Lima Ratus Miliar Misalkan Nah Ini Pernikahan Jadi Pernikahan Yang sah Itu Mendapatkan Warisan Selama Belum Ada Perceraian Selama Belum Ada Perceraian Kemudian Wala Ini Wala Ini Adalah Salah Satu Sebab Mendapatkan Warisan Karena Adanya Hubungan Apa Namanya Sayid Dengan Hamba sahayanya Atau Budaknya Jadi Ketika Ada Seorang Hamba sahaya Atau Budak Yang Dimerdekakan Oleh Dimerdekakan Oleh Tuhannya Dimerdekakan Setelah Dimerdekakan Meninggal dunia Budak tersebut Dan Budaknya Tidak punya Anak Tidak punya Istri Tidak punya Keluarga Yang akan Mewarisinya Maka Harta yang Dimiliki oleh Budak yang sudah Merdeka tersebut Diwaris oleh Oleh Tuhannya Diwaris oleh Oleh Tuhannya Itu adalah Karena Adanya Adanya Hubungan Antara Apa Pemilik Dengan yang Dimiliki Tuhan Bahasa Haya Dengan Tuhannya Kalau Dalam Bahasa Fikir Biasanya Sebabnya Adalah Nekmatul Muktik Nekmatul Muktik Sebuah Kenikmatan Yang diberikan Oleh orang Yang Memerdekakan Jadi Kemerdekaan Itu Sebenarnya Harganya Sangat Mahal Sekali Karena Memang Pada Masa Itu Perbudakan Ini Masih Berlaku Sehingga Sehingga Oleh Islam Sangat Dianjurkan Untuk Dimerdekakan Karena Untuk Kafaroh Untuk Karena Untuk Apa Nama Menebus Kesalahan Kesalahan Bahkan Sangat Dianjurkan Pahalanya Itu Besar Sekali Seperti Memerdekakan Seorang Hambah Sahaya Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Maka Orang Tersebut Akan Dimerdekakan Dari Abhin Nerakah Ini Sangat Luar Biasa Bagaimana Islam Menghancurkan Untuk Menghapus Perbudakan Dengan Cara Dimerdekakan Perlahan Pertahap Semacam Itu Jadi Ada Namanya Walak Sehingga Nanti Dapat Warisan Yaitu Warisan Asopah Warisan Asopah Warisan Asopah Itu Ya Kalau Memang Dia Tidak Punya Tidak Punya Ahli Waris Asopah Kemudian Yang Kamat Jihadul Islam Jihadul Islam Itu Adalah Baitul Mal Artinya Karena Dia Orang Islam Dia Meninggal Maka Hartanya Masuk Ke Baitul Mal Masuk Ke Baitul Mal Untuk Siapa Untuk Kemah Selatan Kau Muslim Muslim Untuk Bangun Jalan Untuk Keperluan Negara Seperti Itu Kalau Emang Orang Tidak Punya Keluarga Sama Sekali Orang Tidak Punya Keluarga Sama Sekali Tapi Dia Kaya Raya Misalkan Uang Teriliunan Separo Indonesia Jadi Miliknya Tanah Misalkan Orang Sangat Kaya Sekali Dia Tidak Punya Anak Tidak Istri Hidup Sendirian Sepat Tangkara Nah Kalau Meninggal Ya Artanya Jadi Milik Negara Jadi Apa Namanya Jihadul Islam Yaitu Beitul Beitulmal Tetapi Ternyata Beitulmal Itu Berhak Mendapatkan Warisan Dari Korup Korup Dan Seterusnya Maka Ya Tidak Dianjurkan Kesana Terus Kemana Ini Hartanya Orang Yang Tadi Meninggal Tadi Ya Dikelola Oleh Mungkin Orang Setempat Kau muslimin Muslimat Yang Mengetahui Tentang Kemaslahatan Seperti Itu Ya Biasanya Kalau Di Beberapa Negara Itu Ada Ada Sesepuh Atau Kalau Pasal Ininya Kepala Suku Atau Apa Yang Yang Mana Disitu Mungkin Untuk Kemaslahatan Bersama Karena Tadi Baitul Malnya Itu Tidak Teratur Atau Tidak Rapi Tidak Dikelola Dengan Baik Kalau Negara Negara Sekarang Kebanyakan Sudah Dikelola Dengan Baik Ada Apa Namanya Budgeting Ada Apa Dan Seterusnya Yang Intinya Baitul Malnya Itu Dikelola Dengan Baik Maka Kalau Ada Orang Meninggal Dunia Tidak Punya Ahli Waris Ya Apa Namanya Hartanya Itu Menjadi Milik Negara Baitul Mal Syurut Tul Irsi Syarat Syarat Mendapatkan Warisan Nah Ini Ternyata Yang Tadi Disebutkan Sebab Sebab Warisan Kerabat Karena Pernikahan Karena Adanya Hubungan Walak Ada Ternyata Ada Syarat Syarat Yang Harus Dipenuhi Sehingga Nanti Ketika Syarat Tidak Terpenuhi Tidak Dapat Warisan Nah Ini Banyak Yang Salah Sangka Banyak Yang Keliru Seperti Kasus Tadi Yang A Punya Anak ABC DE ABC DE Kemudian Si B Si B Ini Punya Anak F A Punya Anak BC DE Kemudian Si B Punya Anak F Kemudian Dia Dengar Keterangan Bahwa Anak Atau Cucu Dari Anak Laki-laki Dapat Warisan Atau Dia Salah Sangka Bahwa Orang Tuanya Dia Sebagai Anak Itu Adalah Ahli Waris Nah Ternyata Si B Sudah Meninggal Dunia Si B Sudah Meninggal Dunia Si A Ini Sebagai Orang Tua Masih Hidup Sedangkan Dia Punya Anak Yang Lain Yaitu CD E Masih Ada Tiga Anak Lagi Bahkan Anak Ada Yang Laki-laki Maka Ketika A Meninggal Dunia Anak B Menuntut Warisan Orang Tuanya Ayahnya Sehingga Dia Ngerasa Bahwa Orang Ayah Saya Kan Anak Dari A Dari Kakek Saya Yang Meninggal Harusnya Ayah Saya Dapat Warisan Nah Hak Warisan Ayah Saya Harusnya Saya Menjadi Hak Saya Ambil Nah Ini Yang F Yang Kasus F Ini Paling Paling Sering Terjadi Dan Itu Biasanya Ketika Si A Ini Hidupnya Panjang Kemudian Punya Cucu Kemudian Anaknya Sudah Ada Yang Meninggal Duluan Dan Itu Sering Terjadi Yang Anak Sudah Meninggal Duluan Kemudian Anak Tersebut Yang Meninggal Punya Keturunan Punya Anak Sehingga Ketika Kakeknya Meninggal Si Cucu Ini Minta Warisan Jata Orang Tuanya Atau Dia Ngerasa Bahwa Dia Adalah Anak Dari Anak Laki-laki Misalkan Yang Harusnya Dapat Warisan Nah Dari Situ Maka Perlu Difahami Bahwa Ternyata Ada Sarat-saratnya Ya Sarat-saratnya Di Koko Mautil Mawrus Pertama Adalah Sudah Benar-benar Terbukti Bahwa Pemilik Harta Itu Meninggal Dunia Al-Mawrus Yang Yang Apa Namanya Orang Memiliki Hartanya Itu Sudah Benar-benar Meninggal Dunia Benar-benar Meninggal Benar-benar Meninggal Itu Ya Benar-benar Ditetapkan Oleh Medis Misalkan Tetapkan Oleh Yang Ahlinya Oh Ini Sudah Nadinya Nggak Ada Sudah Ini Sudah Meninggal Intinya Sudah Kalau Masih Diragukan Misalkan Biasanya Sering Diragukan Itu Orang Hilang Ini Orang Nggak Pulang Sudah 7 Tahun Misalkan Ini Misalkan Diragukan Sudah Meninggal Ya Maka Nggak Boleh Diwaris Karena Belum Diputuskan Kecuali Diputuskan Oleh Hakim Misalkan Ini Nggak Pulang Sudah 7 Tahun Umurnya Waktu Itu 80 Berapa Nah Diperkirakan Oleh Hakim Tersebut Meninggal Berarti Ini Paling Sudah Umur 92 Paling Sudah Meninggal Ya Ditetapkan Bahwa Dinyatakan Meninggal Dunia Misalkan Karena Sudah Diumumkan Kemana Mana Nggak Ada Infonya Misalkan Ya Sudah Ditetapkan Meninggal Dunia Itu Kalau Sudah Ditetapkan Ya Sudah Meninggal Dunia Tapi Kalau Misalkan Belum Ditetapkan Tidak Diketahui Yang Nggak Bisa Kita Belum Jelas Kematiannya Mati Apa Hidup Seperti Itu Ya Termasuk Juga Kalau Orang Masih Hidup Masih Bernafas Walaupun Dia Berbaring Koma Biasanya Ya Masih Bernafas Cuman Berbaring Bertahun Tahun Ya Maka Dia Masih Hidup Masih Hidup Belum Belum Wafat Belum Meninggal Dunia Sehingga Itu Ada Permasalahan Tentang Gimana Ini Kalau Alat-alat Yang Medisnya Itu Dicopot Saja Dan Itu Meninggal Lahirnya Itu Ada Yang Seperti Itu Apakah Termasuk Pembunuhan Apat Tidak Kemudian Bagaimana Hukumnya Dan Seterusnya Ini Maksudnya Adalah Kalau Dia Masih Hidup Ya Enggak Boleh Diwaris Harta Enggak Boleh Diwaris Jadi Harta Yang Dia Miliki Selama Ruh Masih Masih Ada Baik Kemudian Yang Saat Kedua Letak Orang Yang Mewarisi Itu Benar-benar Masih Hidup Artinya Ketika Pemilik Harta Meninggal Ahli Warisnya Masih Hidup Nah Ini Biasanya Biasanya Itu Yang Agak Membingungkan Itu Ketika Terjadi Kecelakaan Yang Menyebabkan Wafatnya Seluruh Anggota Keluarga Atau Misalkan Ini Orang Tua Dengan Anaknya Pergi Nah Ini Anaknya Sudah Punya Anak Lagi Misalkan Orang Tua Ini Juga Punya Anak Lain Misalkan Dan Seterusnya Maka Ketika Terjadi Kecelakaan Itu Siapa Yang Meninggal Terlebih Dahulu Dan Itu Menjadi Penting Ketika Disitu Ada Saksi Ada Ini Atau Yang Satunya Sempat Dibawa Ke Rumah Sakit Kemudian Yang Satunya Meninggal Di Tempat Misalkan Maka Yang Seperti Itu Penting Pencatatannya Agar Siapa Yang Menjadi Ahli Waris Siapa Yang Diwaris Siapa Yang Pewaris Siapa Yang Diwaris Itu Menjadi Penting Catatan Itu Jangan Sampai Asal Pokoknya Keduanya Meninggal Keduanya Meninggal Itu Siapa Yang Meninggal Lebih Dulu Kalau Masih Sempat Dibawa Ke Rumah Sakit Biasanya Ketahuan Di Keterangan Di Medis Oh Ini Meninggal Yang Pagi Yang Siang Atau Yang Ini Jam 10 15 Yang Ini Jam 10 30 Itu Ketahuan Karena Biasanya Langsung Ditangani Di ICU Oleh Medis Ternyata Sudah Tertolong Yang Ini Meninggal Itu Masih Hidup Setelah Diupayakan Itu Meninggal Juga Misalkan Nah Maka Catatan Ini Tidak Boleh Ngawur Catatan Jam Kematian Itu Karena Itu Menentukan Juga Siapa Yang Menjadi Pewaris Siapa Yang Di Di Waris Seperti Itu Seperti Yang Dikatakan Kalau Misalkan Apa Namanya Ada Kerabat Orang tua Sama Anaknya Atau Suami Istri Misalkan Maka Ketika Meninggal Siapa Yang Meninggal Terlebih Terlebih Dahulu Kalau Suami Istri Itu Kan Nanti Hartanya Dia Misalkan Diwaris Oleh Misalkan Yang Suami Meninggal Dulu Berarti Hartanya Suami Diwaris Oleh Istri Nah Istri Ini Kan Nanti Ketika Dia Meninggal Dia Punya Orang tua Misalkan Barangkali Masih Punya Orang tua Kemudian Atau Punya Anak Dari Suami Yang Sebelumnya Misalkan Suami Yang Berarti Yang Istri Ini Dia Berhak Mendapatkan Warisan Dari Suaminya Sehingga Harta Yang Diwaris Dia Itu Karena Dia Meninggal Juga Maka Diwaris Lagi Oleh Orang Tuanya Oleh Anak Dia Yang Barangkali Sebagian Dari Anak Dia Bukan Anak Dari Suaminya Ini Tapi Dari Suami Sebelumnya Terkadang Ada Semacam Itu Jadi Ini Apa Namanya Sarat Yang Kedua Jadi Orang Yang Mewarisi Itu Benar Benar Masih Hidup Setelah Orang Yang Diwaris Meninggal Meninggal Dunia Jadi Itu Menjadi Sarat Mutlak Jadi Mana Yang Masih Hidup Mana Yang Meninggal Itulah Yang Menjadi Tolak Ukur Siapa Yang Akan Menjadi Ahli Waris Dan Siapa Yang Akan Di Diwaris Insya Allah Kita Akan Lanjutkan Setelah Terima kasih Atas Pembaran Materinya Dan Sahabatku Kami Informasikan Lagi Untuk Anda Yang Memiliki Pertanyaan Anda Bisa Mengirimkan Dari Sekarang Sahabatku Ke Nomor Whatsapp 081 321 4610 79 Atau Untuk Anda Yang 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 Anda Anda Bisa Menghubungi Di 085 284 700 147 Kita Akan Kembali Setelah Berikut ini Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahce Sendang Sumber Cerepuan Anda Kembali Bersama Kami Sahabatku Di Program Ekonomi Syariah Dan Di Sesi Kini Kita Lanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustadz Muhammad Syeku Untuk Melanjutkan Materinya Terima Kasih Irfan Dan Juga Mendengar Radiku Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah Senantiasa Tercurah Kepada Kita Semua Amin Amin Melanjutkan Tadi Tentang Syarat-syarat Mendapatkan Warisan Di antaranya Adalah Yang Diwaris Benar-benar Sudah Meninggal Dunia Yang Mewaris Benar-benar Masih Hidup Ketika Yang Diwaris Itu Meninggal Jadi Intinya Yang Masih Hidup Itu Yang Mewarisi Sedangkan Yang Meninggal Itu Yang Diwaris Semacam Itu Kemudian Yang Ketiga Yang Ketiga Adalah Harus Tahu Juga Orang Yang Mewarisi Ini Dia Sebenarnya Hubungannya Apa Dengan Mayit Ini Artinya Apakah Orang Ragu-ragu Apalagi Tidak Tahu Sama Sekali Ada Hubungan Kekerabatan Apa Enggak Atau Hubungan Pernikah Tadi Sah Apa Enggak Itu Kalau Tidak Diketahui Tidak Mewarisi Tidak Dapat Warisan Karena Tidak Tahu Dia Nyambung Dengan Mayit Itu Dari Jalur Mana Kalau Misalkan Ada Orang Meninggal Dunia Kemudian Tidak Ada Alih waris Dia Tiba Tiba Ngaku Apa Namanya Saya Alih waris Saya Kamu Alih waris Itu Sebagai Anak Atau Sebagai Saudara Sebagai Apa Kemudian Ngaku Seperti Orang Tuanya Ternyata Yang Meninggal Itu Lebih Tua Kan Tidak Mungkin Maka Harus Tahu Dia Dapat Barisan Karena Kerabat Oh Ini Apa Namanya Saya Pasangannya Tiba Tiba Ngaku Sudah Akat Nikah Ternyata Dia Adalah Yang Ngaku Ini Laki Laki Yang Mendinggal Laki Laki Maka Tidak Artinya Harus Harus Tahu Dia Ngaku Ngaku Ingin Dapat Warisan Itu Tahu Dapat Warisannya Dari Dari Calur Apa Ini Karena Kerabat Karena Pernikahan Atau Karena Wala Wala Ini Yang Sering Tidak Diketahui Orang Banyak Misalkan Orang Meninggal Dunia Memang Dulunya Dia Budak Kemudian Gak Ada Ali Warisnya Akhirnya Gak Ada Yang Tahu Siapa Yang Merdekakan Dia Karena Dia Dari Negeri Seberang Tiba-tiba Dari Negeri Seberang Ada Orang Ngaku Oh Ya Itu Tadinya Budak Saya Sudah Saya Merdekakan Misalkan Nah Yang Yang Seperti Itu Maka Harus Dipastikan Ya Oleh Mungkin Hakim Atau Pengadilan Setempat Bahwa Oh Ya Ini Dulunya Budaknya Ini Mana Ini Kuitansi Pembeliannya Misalnya Dulu Atau Waktu Dimerdekakan Mana Sertifikatnya Yang Memerdekakan Tanda Tangan Atau Siapa Saksinya Kalau Kamu Yang Merdekakan Dia Kamu Sudah Memiliki Dia Kemudian Dimerdekakan Saksinya Mana Dan Seterusnya Nah Dari Dari Sini Jelas Sekali Bahwa Ketika Orang Ingin Dapat Warisan Harus Tahu Dia Dapat Warisan Itu Karena Sebab Apa Karena Sebab Apa Karena Sebab Sebagai Anaknya Saudara Atau Keponakannya Atau Sebagai Cucu Atau Sebagai Saudara Sekandung Saudara Seayah Misalkan Dan Seterusnya Dan Biasanya Kalau Hubungan Kerabat Semacam Itu Diketahui Oleh Orang Sekitar Diketahui Oleh Orang Tetangga Oleh Di Sekitarnya Bahkan Kalau Zaman Sekarang Itu Tercatat Tercatat Di KK Kartu Keluarga Saya Anaknya Tapi Tidak Ada Di KK Misalkan Ya Tapi Dia Itu Waktu Nikah Sama Ibu Saya Itu Siri Misalkan Ini Jadi Repot Jadi Tercatat Itu Jadi Repot Karena Ketika Orang Tersubh Meninggal Dunia Yang Saling Mewarisinya Ini Yang Mewarisi Ini Mereka Kadang Akhirnya Di Apa Di Diabaikan Karena Tidak Tercatat Sehingga Diabaikan Kalau Memang Ada Saksi Ada Apa Dan Seterusnya Bisa Saja Diminarkan Tapi Kalau Ternyata Aliwaris Yang Sah Yang Ada Di Dalam KK Itu Kemudian Apa Namanya Di Catatan Sipil Itu Ada Kemudian Mereka Tidak Setuju Dengan Orang Tadi Yang Baru Katanya Di Anaknya Tapi Tidak Ada Catatan Apapun Maka Kalau Di Pengadilan Jelas Skala Maka Kalau Ada Yang Tidak Tercatat Menjadikan Hak-haknya Itu Bisa Terabaikan Jadi Pencatatan Ini Kadang Bukan Untuk Apa Namanya Sekedar Catatan Dokumen Bukan Tapi Juga Untuk Hak-haknya Memang Sekarang Mungkin Dia Orang Tuanya Masih Hidup Anaknya Masih Dikasih Nafkah Dan Seterusnya Tapi Kalau Orang Tuanya Meninggal Dunia Atau Orang Tuanya Tidak Tahu Kemana Kalau Tidak Ada Pencatatannya Maka Kasian Jadi Pencatatan Itu Untuk Memberikan Hak-hak Sebagai Sebagai Mungkin Keluarga Sebagai Warga Negara Jadi Ini Penting Maka Catatan Itu Menjadi Penting Kalau Sudah Diputuskan Pengadilan Pengadilan Namanya Hakim Namanya Hakim Karena Melihat Bukti-bukti Melihat Saksi-saksi Sedangkan Dia Tidak Ada Saksi Tidak Bukti Tidak Ada Apa Bingung Sehingga Hakim Tidak Bisa Memutuskan Apapun Dan Hakim Ketika Memutuskan Sesuatu Berdasarkan Bukti Dan Berdasarkan Saksi Maka Dia Tidak Bisa Disalahkan Bahkan Rasul Sendiri Mengatakan Barangkali Di antara Kalian Itu Ketika Menyampaikan Kepadaku Nabi Sebagai Hakim Menyampaikan Kepadaku Dengan Mengatakan Saksinya Ini Dengan Mengatakan Buktinya Ini Dan Seterusnya Mungkin Dia Lebih Biawai Dalam Memberikan Argumentasi Sehingga Saya Putuskan Untuk Kemaslahatan Dia Maka Saya Hanya Menutuskan Berdasarkan Dohirnya Saja Ada Secara Batin Itu Urusan Allah Kalau Dia Berbohong Dia Salah Sedangkan Yang Saya Putuskan Ini Adalah Sebagian Dari Siksa Neraka Artinya Rasul Sendiri Dalam Memutuskan Sebuah Perkara Itu Sebagai Hakim Kadang Sesuai Dohirnya Dalam Urusan Keluarga Ini Kalau Hakim Memutuskan Warisanya Adalah Milik Yang Punya Catatan Yang Dia Masuk Di Dalam Kaka Di Jukcat Yang Tidak Tercatat Tidak Ada Saksi Tidak Apa Akhirnya Hakim Tidak Bisa Memutuskan Walaupun Mungkin Hakim Sebagai Orang Yang Punya Hati Nurani Pastinya Ini Kayaknya Anaknya Juga Karena Mungkin Saudaranya Ada Yang Tahu Tapi Akhirnya Hakim Memutuskan Sesuai Dengan Apa Yang Nampak Tidak Bisa Disalahkan Hakim Seperti Itu Sehingga Ini Penting Pencatatan Kalau Ada Keluarga Saudara Anak Apa Seterusnya Itu Dicatat Dicatat Secara Resmi Sehingga Pencatatan Itu Menjadi Bukti Untuk Hak-haknya Ya Mungkin Wah Tidak Perlu Kita Tidak Perlu Hak-hak Itu Misalkan Ya Mungkin Sekarang Tapi Orang Lain Butuh Mungkin Juga Pada Waktu Tertentu Akan Dibutuhkan Akan Diperlukan Sehingga Pencatatan Itu Menjadi Salah Satu Apa Namanya Bukti Ke Keberhakan Ya Apa Baik Itu Anak Ataupun Istri Itu Kan Dapat Warisan Semua Anaknya Istrinya Kemudian Juga Orang Tua Orang Tuanya Juga Berhak Misalkan Ada Tadi Anaknya Yang Tidak Tercatat Meninggal Dunia Sedangkan Dia Orang Sukses Atau Artanya Banyak Misalkan Nah Orang Tuanya Ini Karena Dia Tercatat Anak Ini Ya Tidak Masuk Hak Warisan Ini Jadi Hak Warisan Harus Diketahui Dari Jalur Mana Dia Sampai Kepada Kepada Mayid Kemudian Yang Terakhir Adalah Syarat Khusus Untuk Kodi Kodi Itu Untuk Hakim Pengadilan Wal Ilmu Bijihat Il Irsi Bin Nis Balil Kodi Wal Mufti Untuk Kodi Kalau Ingin Menentukan Warisan Harus Tahu Benar-benar Dari Jalur Mana Tadi Ngatakan Kerabat Ini Kerabat Harus Tahu Kerabat Itu Apa Oh Ini Keponakan Oh Keponakan Kalau Dia Keponakan Keponakan Dari Siapa Ini Kalau Dia Hanya Ngomong Keponakan Itu Kalau Kodi Atau Hakim Memutuskan Ini Dapat Warisan Itu Tidak Sah Harus Tahu Dulu Keponakan Itu Karena Ayahnya Dia Sama Mayid Ini Hubungannya Apakah Sekandung Apakah Hubungannya Adalah Seayah Atau Hubungannya Seibu Oh Ya Itu Sekandung Ini Nah Buktinya Mana Jadi Benar-benar Diketahui Dari Jalur Mana Dia Dapat Warisan Jadi Kalau Tadi Kan Yang Yang Mengaku Sebagai Li Waris Itu Tahu Saja Saya Kerabat Ini Kalau Kodi Hakim Atau Mufti Mufti Ini Bisa Jadi Mufti Yang Resmi Seperti Apa Namanya Majelis Ulama Seperti Apa Itu Atau Mufti Yang Yang Kiai-kiai Di Kampung Ada Orang Ingin Membagi Warisan Ini Dapat Ini Dapat Harus Tahu Ditanya Dengan Detail Jangan Oh ya Ini Adalah Keponakannya Keponakan Itu Dari Mana Jangan Jangan Ini Keponakan Dari Saudarinya Yang Perempuan Nah Itu Juga Bisa Keliru Atau Ini Sepupunya Sepupu Dari Paman Yang Mana Ini Sepupunya Terus Berarti Sepupu Itu Antara Mayit Dengan Yang Mau Mewaris Ini Itu Kakeknya Sama Itu Kakeknya Sama Sehingga Apa Namanya Pamannya Mayit Ini Saudaranya Ayahnya Mayit Gitu Kan Nah Maka Harus Diketahui Juga Ini Seperti Apa Hubungan Saudara Ini Kemudian Apa Namanya Untuk Sepupu Ini Apakah Sepupunya Nyambung Dalam Arti Tidak Melalui Jalur Yang Perempuan Atau Enggak Intinya Kalau Dia Seorang Mufti Atau Seorang Kodi Hakim Harus Tahu Detil Jadi Tidak Hanya Apa Namanya Tahu Oh Ini Kerabat Gitu Saja Enggak Oh Ini Keponakan Ini Sepupu Ini Cucu Ini Apa Enggak Hanya Itu Saja Tapi Harus Detil Jalurnya Seperti Apa Jalur Jalur Nyambung Nyambung Apa Enggak Kemudian Dia Di level Berapa Di level Mana Terhijab Apa Enggak Adakah Level Yang Lebih Dekat Tadi Kita Katakan Kerabat Itu Berlevel Seperti Itu Maka Kalau Orang Ingin Menghubung Barisan Maka Ditanya Dengan Detail Ini Siap Ada Anak Lagi Apa Enggak Kemudian Ada Istri Istrinya Ada Berapa Oh Istrinya Cuma Satu Anak Ada Berapa Anak Ada Ini 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 Anak Dari Istri Yang Ini Ini Pernah Menikah Apa Enggak Yang Sebelumnya Punya Anak Dari Istri Yang Sebelumnya Itu Kadang Terlupakan Maka Harus Detail Ini Orang Yang Ingin Menyelesaikan Bapak Di Kadang Kalau Ada Tanya Jawab Di Majelis Itu Kadang Enggak Enggak Lengkap Yang Disampaikan Ya Ini Apa Namanya Kakek Saya Meninggal Ini Orang Tua Saya Sudah Meninggal Ini Saya Dapat Warisan Apa Enggak Kadang Enggak Jelas Ini Kakek Itu Punya Anak Lagi Apa Enggak Anak Kakek Masih Ada Yang Hidup Apa Enggak Kemudian Kapan Meninggal Ayah Itu Dan Seterusnya Harus Detail Maka Biasanya Ya Kalau Soal Warisan Lebih Baik Datang Kemudian Ngobrol Sejauh Mana Harus Digambar Sil-sila Nasabnya Kadang Ada Yang Enggak Enggak Mau Enggak Sempat Karena Sibuk Akhirnya Cuma Nunggu Bungi Ya Sudah Kayaknya Mungkin Ustadz Enggak Mau Jawab Bukan Enggak Mau Jawab Tapi Harus Jelas Harus Digambar Kadang Disampaikan Bahwa Enggak Ustadz Ini Sudah Cukup Jelas Ya Cukup Jelas Tapi Kita Harus Tahu Dulu Saya Gambar Dulu Ini Sesuai Sebenarnya Ini Apa Bukan Nah Ketika Kita Gambar Ya Sudah Ustadz Akhirnya Dia Karena Hanya Lewat Telepon Hanya Menerangkan Ini Anaknya Ini Anak Saudaranya Ini Apa Dan Seterusnya Waktu Akan Digambarkan Skemanya Ternyata Orangnya Tidak Hadir Lagi Atau Tidak Tidak Apa Namanya Merespon Lagi Maka Ya Enggak Masalah Jadi Apa Namanya Karena Dia Mungkin Anggapannya Ya Sudah Tinggal Diputuskan Dapat Warisan Atau Enggak Gitu Ya Enggak Bisa Seperti Itu Harus Karena Ini Ada Kaitannya Dengan Hukum Allah Tidak Boleh Sembarangan Jadi Harus Diketahui Dengan Pasti Maka Syarat Yang Keempat Ini Untuk Mufti Dan Kodi Harus Tahu Jihatul Irsi Itu Calurnya Itu Tahu Calurnya Wallahu A'lam Biswa Misallah Setelah Setelah Ini Kita Kembali Lagi Baik Masya Terima Kasih Waisat Matri Dan Kita Kita Jadak Terlebih Dahulu Kita Memasuki Sesi Tanya Jawab Irfan Informasikan Lagi Untuk Anda Yang Memiliki Pertanyaan Anda Bisa Mengirimkan Pertanyaan Anda Melalui SMS Atau WhatsApp Di 081-321-461079 Atau Untuk Anda Ingin Bertanya Langsung Anda Bisa Menghubungi Di 085-284-700147 Kita Kembali Setelah Jenda Berikut Ini Radio Inspirasi Spirit Ht Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahca Sendang Sumber Cirebon Baik Sahabatku Di Sesi Kali Ini Kita Memasuki Sesi Tanya Jawab Dan Untuk Anda Yang Memiliki Pertanyaan Anda Bisa Mengirimkan Pertanyaan Anda Di 081-321-461079 Bisa Kirim Melalui SMS Atau WhatsApp Atau Anda Bisa Menghubungi Langsung Di 085-284-700147 Baik Sudah Ada Pertanyaan Yang Masuk Melalui Lainan WhatsApp Irfan Langsung Bacakan Saja Dari Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma salli Alayhi Sayyidina Muhammad Allahumma salli Wassalim Wabarakatuh Ustaz Mau Tanya Jika Mendapatkan Warisan Berupa Uang Tunai Bolehkah Menginfakkan Kepembangunan Pondok Atau TPK Atas Nama Orang Tua Terima kasih Ters Jawabannya Ustaz Baik Ters Langsung Menjawabnya Masya Allah Ini Untuk Apa Yang Pernanya Semoga Selantiasa Dilimpahkan Keberkahan Jadi Warisan Jadi setelah Setelah Kemarin Harta peninggalan Itu diberikan Hak-haknya Orang yang masih Punya hak Disitu Diberikan Kepadanya Kalau misalnya Masih punya Hutang Kewajiban Misalkan Seperti Zakat Haji Dan seterusnya Ditunaikan Kemudian Setelah Selesai Semua itu Ada wasiat Ditunaikan Kemudian Diwaris Setelah Diwaris Ini kan Dibagi Setelah Dibagi Ketahuan Bahwa Ini Bagianya Sekian Bagian Sekian Setelah Dibagi Kemudian Diberikan Hak-haknya Maka Ketika Seseorang Menerima Harta Warisan Maka Itu adalah Milik Jadi hak Milik Jadi Telah Berpindah Kepemilikan Harta Yang Awalnya Dimiliki Oleh Seseorang Kemudian Orang Tersebut Meninggal Dunia Maka Setelah Diwaris Kepemilikannya Berpindah Kepada Ahli Warisnya Misalkan Yang Pertanya Ini Dapat Warisan Setelah Di Apa Namanya Dihitung Dia Dapat Warisannya Adalah 350 Juta Misalkan Kemudian Karena Dia Sudah Memilikinya Maka 350 Juta Ini Boleh Ditasarufkan Untuk Apa Saja Sesuai Dengan Yang Dikehendaki Oleh Pemiliknya Jadi Pemilik Yang Baru Ini Ya Berhak Dan Sah Apa Namanya Untuk Mentasarufkannya Di antara Tasarufnya Itu Ya Bisa Untuk Infak Sedekah Kemudian Apa Namanya Wakaf Untuk Apa Saja Terserah Nah Ketika Yang Bertanya Ini Mengatakan Bagaimana Jika Uang Tersebut Saya Infakan Tapi Atas Nama Orang Tua Nah Ini Namanya Ehda Usawab Ehda Usawab Itu Adalah Menghadiahkan Pahala Suatu Ibadah Kalau Menghadiahkan Pahala Suatu Ibadah Dilihat Ibadahnya Kalau Ibadahnya Itu Adalah Seperti Sedekah Tadi Sedekah Maka Ini Ijma Ulama Semua Ulama Sepakat Kalau Seseorang Bersedekah Kemudian Sedekahnya Diinfakan Untuk Atau Dihediahkan Pahalanya Untuk Untuk Orang Tua Maka Itu Adalah Sah Dan Itu Disepakati Oleh Para Ulama Jadi Pahala Tersebut Apa Namanya Selain Didapat Oleh Anak Yang Sotakoh Tadi Juga Diberikan Kepada Orang Tuanya Sehingga Sama-sama Misalkan Dia Pahalanya Adalah Tiga Gunung Besar Misalkan Kalau disini Gunung Apa Gunung Jermai Misalkan Maka Ketika Alang Tersebut Sedekah Kemudian Diniatkan Untuk Orang Tua Berarti Dia Dapat Tiga Gunung Jermai Misalkan Pahala Yang Besar Sekali Kemudian Orang Tuanya Juga Sama Dapatnya Jadi Diduplikat Pahalanya Bukan Pahalanya Berkurang Pahalanya Diduplikat Seperti Itu Dan Itu Adalah Sah Itu adalah Sah Dan Itu Menjadi Apa Namanya Salah Satu Dari Birul Waliden Dari Birul Waliden Jadi Diantara Birul Waliden Adalah Bagaimana Kita Menghadiahkan Pahala Kita Untuk Orang Tua Diantaranya Adalah Doa Berdoa Untuk Orang Tua Kemudian Juga Ketika Kita Melaksanakan Ibadah Kita Hadiahkan Kepada Orang Tua Termasuk Ada Kisahnya Pada Daman Rasulullah Anak Ingin Berangkat Berangkat Haji Untuk Siapa Untuk Ibunya Nah Ketika Anak Tersebut Berangkat Haji Untuk Ibunya Kemudian Kata Rasul Kalau Ibu Punya Hutang Kamu Bayar Itu Sah Apa Enggak Oh Ya Saya Bisa Ya Sama 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 Sekarang Ibumu Apa Namanya Agar Mendapatkan Pahala Haji Kemudian Engkau Berhaji Setelah Engkau Berhaji Pahalanya Diberikan Kepada Orang Tua Nah Orang Tua Sudah Sudah Dapat Pahala Pahala Haji Seperti Itu Hanya Saja Kalau Untuk Haji Badal Haji Badal Itu Yang Membadalkan Atau Yang Melaksanakan Ibadah Hajinya Harus Sudah Haji Untuk Diri Sendiri Jadi Kalau Kita Perangkat Haji Tahun Ini Sebelumnya Belum Pernah Haji Maka Untuk Diri Sendiri Dulu Baru Setelah Itu Nanti Haji Untuk Orang Tua Atas Nama Orang Tua Seperti Itu Nah Yang Tadi Sedekah Infak Untuk Pesantren TPK Atau Masjid Atau Apa Saja Kemudian Diatas Namakan Orang Tua Maka Itu Adalah Sah Pulih Dan Bahkan Anda Pun Dapat Pahalanya Dan Orang Tua Anda Pun Dapat Pahalanya Dan Itu Apa Namanya Kalau Ketempat Tempat Yang Bermanfaat Untuk Kemuslim Secara Berkesinabungan Maka Itu Termasuk Soda Kojaria Sehingga Pahalanya Terus Mengalir Semacam Itu Dan Inilah Orang Cerdas Ketika Dia Memiliki Harta Maka Harta Tersebut Tidak Ingin Dinikmati Di dunia Saja Tetapi Juga Ingin Terus Langgeng Sampai Hari Kiamat Sampai Dia Meninggal Dunia Sehingga Dia Terus Mendapat Catah Pahala Dari Infak Dan Sedekah Tersebut Wallahu A'lam Biswa Baik Masya Terima kasih Ustaz Tahu Jawabannya Semoga Untuk Sahabatku Yang Bertanya Bisa Tercerahkan Dan Kita sudah Berada di Penghujung Acara Juga Karena Waktu Sudah Menyampaikan Kesimpulan Dan Ditutup Dengan Doa Kebar Kehan Kesimpulan Pada Pagi Ini Bahwa Sebab Waris Itu Ada Empat Pertama Kerabat Kedua Karena Hubungan Pernikahan Yang Ketiga Karena Hubungan Walak Yaitu Antara Seorang Abah Dengan Sayid Atau Pemilik Kemudian Yang Keempat Adalah Baitul Mal Karena Dia Seorang Muslim Kemudian Yang Berikutnya Syaratnya Warisan Itu ada Empat Yang Pertama Adalah Yang Diwaris Sudah Meninggal Yang Mewaris Masih Hidup Yang Mewarisi Masih Hidup Kemudian Yang Mewarisi Itu Harus Tahu Dia Ada Hubungan Apa Dengan Yang Diwaris Dengan Mayit Itu Kemudian Yang Keempat Kalau Orang Yang Membagi Waris Ini Adalah Kodi Atau Mufti Atau Pak Hakim Maka Harus Tahu Dari Mana Seseorang Yang Akan Mendapatkan Warisan Itu Tersambung Dengan Mayit Jadi Dari Jalur Mana Seperti Apa Jalurnya Dan Harus Jelas Baru Dihukumi Bahwa Dia Berhak Mendapatkan Warisan Bismillahirrahmanirrahim Hajat kami Sangat Banyak Ya Allah Di antara Hajat kami Ya Allah Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Ya Allah Yaitu Ilmu Tentang Warisan Ini Ya Allah Jadikanlah Kami Orang-orang Yang Senantiasa Menyambung Silaturahim Ya Allah Menjaga Persaudaraan Ya Allah Dan Orang-orang Yang Selalu Ridha Dengan Pembagian Warisan Sebagaimana Yang Engkau Tetapkan Dalam Al-Quran Ya Allah Ya Allah Jangan Jadikan Kami Orang Orang Yang Mendengarkan Dari Siaran Ini Termasuk Orang-orang Yang Merebut Waris Jangan Jadikan Mereka Semua Kami Dan Keluarga Kami Orang Yang Merebut Waris Dan Jadikan Kami Orang-orang Yang Juru Dame Yang Mampu Mendamekan Di antara Keluarga Ya Allah Terutama Adalah Di saat Pembagian Warisan Allah Ya Allah Berikanlah Kepada Kami Ilmu Yang Bermanfaat Yang Penuh Berkah Ya Allah Sehingga Apa Yang Kami Dapatkan Dari Harta Tersebut Dari Harta Orisan Tersebut Menjadi Keberkahan Bagi Kami Jika Dimakan Oleh Keluarga Kami Menjadi Keluarga Yang Sakit Namun Jika Dimakan Oleh Keturunan Kami Menjadi Keturunan Yang Soleh Dan Soleh Dan Juga Bermanfaat Untuk Keluarga Kami Untuk Orang-orang Di Sekitar Kami Untuk Pondok Besantren Masjid Masjid Matris Ta'lim Dan Untuk Kau Muslimin Muslimat Ya Allah Hajat Kami Banyak Ya Allah Diantara Hajat Kami Ya Allah Berikanlah Kepada Kami Rasa Cinta Kepada Kekasih Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sehingga Kami Dengan Mudah Untuk Mengikutinya Ya Allah Ya Allah Berikan Kepada Kami Istiqamah Istiqamah Hingga Kelak Meninggal Dalam Kedudahan Husnul Khatimah Yaitu Meninggal Setelah Mencapkan Kalimat Agung Dan Mulia La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Setelah Kami Meninggal Dunia Ya Allah Jadikanlah Kubur Kami Taman Di Antara Taman Surga Dan Jangan Jadikan Kubur Kami Jurang Di Antara Jurang Neraka Ya Allah Ya Allah Ketika Anggap Kami Panggitkanlah Kami Di Barisan Orang Orang Soleh Bersama Para Syuhadat Para Solehin Dan Juga Bersama Kaum Muslimin Muslimat Muminin Muminat Allah Ya Allah Ketika Itu Ya Allah Di padang Masyar Ya Allah Berikanlah Naungan Pada Kami Di Madi Hari Tidak Ada Naungan Kecuali Naungan Ya Allah Allah Selamatkanlah Kami Dari Siratul Mustaqim Jangan Biarkan Kami Tergelinjir Jangan Biarkan Kami Tergelinjir Dan Masuk Ke Jurang Dan Ya Allah Setelah Kami Selamat Dari Siratul Mustaqim Ya Allah Jadikanlah Kami Orang Orang Yang Mampir Ketelaga Kekasih Nabi Muhammad Dan Meneguk Airnya Dari Tangan Kekasih Nabi Muhammad Allah Ya Allah Kumpulkanlah Kami Semua Di Dalam Surga Ya Allah Bersama Orang Tua Kami Guru Kami Turunan Kami Dan Juga Pasangan Kami Allah Ya Allah Dan Kumpulkanlah Kami Saat Itu Bersama Kekasih Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Allah Ya Allah Inilah Permintaan Kami Maka Kebulkanlah Sebagaimana Engkau Janjikan Ya Allah Rabbana Atina Fit Dunia Hasana Wa Akhirati Hasana Wakina Adaban Nar Demikian Demikian yang bisa saya sampaikan Apabila banyak kekurangan Banyak kata-kata yang kurang Perkenan Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Mohon doa Selalu Wabila Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Baik Terima kasih Atas ilmu Yang telah disampaikan Semoga bisa Bermanfaat Bagi kita semuanya Amin Amin Ya Rabbil Alamin Dan untuk sahabatku Terima kasih Atas Kebersamaannya Dan untuk pertanyaan Yang belum terjawab Insya Allah Akan dijawab Di pertemuan kita Selanjutnya Kami mohon maaf Jika ada kata-kata Yang salah Atau kata-kata Yang kurang berkenaan Kita akhiri Kebersamaan kita Dengan doa kefaritul majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha ilaha Anta astaghfirka Wa atuh wilih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh I'm 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 I 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 Terima kasih.